Intro Beginilah pembelajaran bina diri bagi siswa sekolah luar biasa penderita tuna grahita Setiap siswa diajarikan untuk belajar dalam membentuk kemadirian dalam aktivitas sehari-hari Seperti cara mengenal pakaian, menjaga kebersihan dengan mandi, menggosok gigi, serta cara makan dan minum Seperti pada rabu pagi, meski menggosok gigi merupakan hal yang mudah bagi anak seumuran mereka Namun siswa masih tampak belum mengerti cara menggosok gigi dengan benar Untuk itulah guru di sekolah ini secara rutin melaksanakan pelatihan kemadirian bagi siswa Kepala SLB Sri Sudewi Solbi mengatakan, hal ini merupakan serangkaian kegiatan pembinaan dan latihan yang dilakukan oleh guru profesional dalam pendidikan khusus Sehingga siswa dapat melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari Hal ini bertujuan meminimalisir dan atau menghilangkan ketergantungan terhadap bantuan orang lain dalam melakukan aktivitas Untuk anak-anak Tuna Geraita ini kan ada program khusus kita itu namanya Bina Diri Nah salah satu materi Bina Diri itu adalah kemampuan mereka merawat diri kan Contohnya menggosok gigi, memakai pakaian sendiri, yang belum bisa pakai sepatu diajarin pakai sepatu Nah kebetulan kita memang ada beberapa kerjasama dengan perguruan tinggi Aper, kemudian Poltekes, Fokultas Puntuk Keran Nah yang perguruan tinggi yang di bidang kesehatan tentu kerjasamanya mereka bagaimana mereka Belajar tentang kesehatan diri lah gitu kan Seperti menggosok gigi hari ini ada praktek anak-anak mahasiswa Poltekes Cara menggosok gigi kelas 3, 4, 5, 6 Tuna Geraita Kita ada di ruang guru Ica AF, Jek TV, melaporkan